Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laporan Bugus Tugas Percepatan Pedang Ulangan COVID-19 di Provinsi Kulon Riau Alhamdulillah berdasarkan data pada hari ini terdapat 3 orang yang dinyatakan sembuh Ketiganya adalah di Batam atas nama Nona RT usia 16 tahun dari klaster pemberdayaan perempuan Yang kedua atas nama Nyonya NM usia 44 tahun juga dari klaster pemberdayaan perempuan Yang ketiga adalah pasien nomor 25 dari klaster kelut Pulau Galang Yaitu Tuan Dewi Dewi usia 53 tahun Ini merupakan kesembuhan terakhir di klaster kelut Galang Sehingga dari 29 kasus yang diobservasi di rumah sakit Galang Ternyata seluruhnya atau 100% dinyatakan sembuh Sekali lagi 29 kasus, 29 seluruhnya sembuh Namun pada hari ini terdapat pula penambahan 1 positif COVID-19 di Kota Batam Anak berusia 3 tahun Pasien ini merupakan anak dari nomor 78 atas nama Tuan OA Baik perkembangan lengkap Hasil data yang kami peroleh dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Kelundriau Hingga saat ini total positif COVID-19 berjumlah 116 orang Di mana 87 orang adalah penduduk Kepri dan 29 orang penduduk non-Kepri Pada hari ini total positif COVID-19 yang masih di karantina berjumlah 6 orang Seluruhnya di luar klaster kelut Karena klaster kelut sekarang sudah 0 Kemudian positif COVID-19 yang masih di dalam perawatan pada hari ini Berkurang 1 dari semalam 18 sekarang berkurang 1 menjadi 17 Yang meninggal tidak ada penambahan Alhamdulillah masih tetap 11 orang Dan yang sembuh kita bertambah 3 orang Sehingga kesembuhan mencapai 82 orang Dari 116 82 orang ini 53 orang penduduk Kepri Dan 29 adalah dari klaster kelut Lantas bagaimana upaya yang dilakukan terhadap orang-orang yang kemungkinan tertular Pertama dari kasus PDP yang berjumlah kita identifikasi 461 orang 374 orang itu sudah dinyatakan selesai pemantauan Dan masih menyisakan 87 orang masih dalam perawatan Dan ini tersebar di beberapa rumah sakit Baik di Batam maupun di Tanjung Pinang Selanjutnya orang dalam pemantauan yang sudah berhasil di tracing adalah 4.128 orang Selesai pemantauan 3.372 Dan masih dalam pemantauan Itu sebanyak 756 orang Sementara orang tanpa gejala Orang tanpa gejala ini diyakini ada kontak erat Dengan positif COVID-19 Dimana dari 4.550 orang OTG Sudah selesai pemantauan sebanyak 3.895 orang Dan masih di dalam pemantauan sebanyak 655 orang Ada berita yang cukup mencengangkan pada siang hari ini Pelindo Tanjung Pinang melenggarakan pemeriksaan rapid test terhadap seluruh karyawannya Dari sekitar 130 karyawan PT Pelindo Dinyatakan 14 orang reaktif terhadap rapid test Keempat belas orang tersebut pada sore ini Langsung akan kita lakukan pengkarantinaan Di rumah singgah Rumah sakit Raja Ahmad Tabib Dan segera pada malam ini juga akan dilakukan swab Agar tentunya hasil laboratoriumnya Akan segera kita ketahui Mudah-mudahan secepatnya paling lambat hari Senin yang akan datang Karena tentu saja dari hasil 14 ini Suatu angka yang sangat tinggi Dan tentu apabila hasil PCR-nya positif Ini akan membawa tugas kita semakin berat Karena pelindo ini mereka bertugas di pelabuhan Dan pelabuhan adalah tempat keluar masuk orang Dan tempat banyak orang berkumpul Apakah itu pegawai-pegawai pelabuhan Kemudian juga bapak-bapak yang membawa beca Super teksi dan lain sebagainya Termasuk penumpang-penumpang Yang selama ini hilir mudik Masuk melalui pintu masuk pelabuhan Di Sri Bintan Pura Tanjung Pinang Untuk itu tentu melihat seperti ini Tugas kita adalah harus memperkuat Untuk terus bersama-sama melakukan pencegahan Hindari kontak erat Terutama Apabila kita ke pasar Pastikan kita menggunakan masker Pastikan seluruh penjual yang ada di pasar Menggunakan masker Kemudian juga Tetap patuh terhadap Anjuran pemerintah Untuk tidak melaksanakan ibadah berjamaah Untuk diketahui bahwa Batam dan Tanjung Pinang Analisis Kementerian Kesehatan Berada pada zona merah Karimun Zona kuning Dan yang alhamdulillah Masih zona hijau Ada empat kabupaten Yaitu Natuna Anambas Bintan Dan Ringga Pada zona hijau Diperkenankan Untuk melaksanakan Ibadah berjamaah Namun dengan syarat Tetap Dijaga Social distancing Dan tentunya Menggunakan Masker Untuk diketahui Penyebaran Virus COVID-19 ini Dapat dilihat dari Sebaran Per Cluster Cluster-cluster yang dapat Kita lihat Dari Data Yang sudah Dianalisis oleh Petugas epidemiologi kita Dari 116 Kasus positif Kita Sudah temukan 11 Cluster Pertama Adalah Saya Sampaikan Kasus Tunggal Kasus Tunggal ini Seluruhnya Memiliki Riwat Perjalanan Dari Malaysia Terbanyak Kedua Dari Jakarta Dan Ketiga Dari Singapura Kasus Tunggal ini Artinya Tidak Menularkan Kepada Orang Lain Yang Sehat Jumlahnya 21 Orang Sementara Sebaran Cluster Dapat Saya Sampaikan Sebagai Berikut Pertama Cluster Kepondang Kepondang Di Tanjung Pinang Tiga Orang Kedua Cluster Kijang Kencana Di Tanjung Pinang Dua Orang Tiga Cluster Caritas Batam Lima Orang Keempat Cluster Pemberdayaan Perempuan Sebanyak 18 Orang Dan ini Merupakan Cluster Terbesar Selanjutnya Cluster Sail Lady Di Tanjung Pinang Tujuh Orang Cluster Petaling Tanjung Pinang Mereka Adalah Yang Tertular Dari Jemaah Tablik Yang Berasal Dari Petaling Malaysia Berjumlah Delapan Orang Ketujuh Cluster Setukpa Polri Batam Ada Tiga Orang Kedelapan Cluster Simpang Sungai Lakam Karimun Itu Tercatat Ada Empat Orang Sembilan Merupakan Cluster Terbaru Baru Teridentifikasi Pada Pekan Yang Lalu Cluster Bengkong Batam Ini Ada Sebelas Orang Dan Sampai Saat Ini Terus Petugas Melakukan Tracing Terhadap Cluster Ini Dan Yang Kesepuluh Cluster Jemaah Tablik India Di Batam Yaitu Warga Negara India Sudah Meninggal Dunia Namun Masih Teridentifikasi Memberikan Paparan Sampai Saat Ini Baru Ditemukan Lima Orang Dan Petugas Kesehatan Terus Melacak Orang-orang Kontak-kontak Terdekat Baik Terhadap Warga Negara India Yang Meninggal Maupun Terhadap Empat Orang Anggota Cluster Lainnya Sehingga Mudah-mudahan Upaya Yang Kita Lakukan Ini Akan Dapat Mampu Mencegah Agar Penyakit Atau Virus COVID-19 Ini Tidak Terus Menyebar Terakhir Adalah Cluster Kelut Galang Sebanyak 29 Orang Pada Hari Ini Seluruhnya Dinyatakan Sembuh Puji Syukur Alhamdulillah Mudah-mudahan Semua Kita Terhindar Dari Penularan Wabah COVID-19 Selamat Berbuka Puasa Selamat Menjalankan Ibadah Di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Terima Tidak Sub indo by broth3rmax